Al-Quran Keutamaan penghafal Al-Quran telah banyak dimengerti oleh setiap muslim dengan fitrahnya. Karena Al-Quran merupakan petunjuk serta mengandung pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan menghafalkannya, seseorang telah menjaga pertumbuhan hidup yang akan meninggikan derajat mereka. Tak pandang bagaimanapun keadaan mereka di dunia. Karena Al-Quran lah yang menjadikan mereka mulia di sisi Rabnya. Banyak diantara sahabat Nabi yang dimuliakan dengan Al-Quran. Meski kehidupan dunia mereka tidaklah berkelimang harta. Justru mereka adalah para pemuda sederhana di kalangan sahabat. Yang menjadikan Al-Quran tersimpan dalam lubuk hatinya. Dan hari ini, begitu banyak pemuda penghafal Al-Quran yang terlahir dari keluarga sederhana dan bukan keluarga penghafal Al-Quran. Ya, saya ditadikan oleh Allah SWT dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana dan juga tidak Islamis seperti itu. Bapak saya, beliau bekerja sebagai seorang petani. Kemudian juga mengurus ternak. Jadi kesehariannya hanya di rumah, kemudian ke kebun, mengurus tanah, kemudian pulang bawa rumput untuk ternaknya seperti itu. Kemudian kalau untuk ibu saya, ini beliau bekerja sebagai seorang pemasak di salah satu rumah makan di sebuah pabrik di Tengaran. Begitu juga dengan kakak saya. Saya hanya dua bersaudara, jadi saya yang paling kecil. Kemudian kakak saya ini kerja di pabrik juga di Tengaran. Ya, mereka semuanya masih dalam tahap belajar membaca Al-Quran. Akan tetapi, saya dari kecil memang sudah dikondisikan oleh bapak dan ibu saya untuk terus ngaji. Kalau TPA dari kecil dulu dikejar-kejar, kalau tidak berangkat dimarahin. Jadi perhatian beliau berdua terhadap Al-Quran ini sangat besar. Alhamdulillah sangat besar. Ya, jadi bukan mungkin karena beliau itu tidak islami, kemudian tidak berhati-hati dengan Al-Quran, tidak. Beliau selalu mengkondisikan anaknya untuk terus menghadiri majlis-majlis Al-Quran, khususnya waktu itu pada saat TPA. Ya, kalau sudah besar, saya Alhamdulillah sudah bisa belajar sendiri, sudah bisa berangkat sendiri tanpa dorongan dari orang tua. Dan itu adalah buah dari bagaimana sewaktu kecil dikondisikan oleh orang tua agar terus menghadiri majlis-majlis Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani bagaimana jejak para penghafal Al-Quran tentu menjadikan banyak inspirasi dan banyak sekali pencerahan kepada kita semuanya tentang bagaimana menghafal Al-Quran dengan baik. Dan pemirsa, ketika kita melihat sebuah keluarga yang latar belakang kehidupan islaminya mungkin tidaklah begitu kuat. Namun, bagaimana orang tuanya menanamkan untuk tetap memperhatikan Al-Quran. Mengajak anaknya, mendorong anaknya untuk tetap memperhatikan Al-Quran melalui TPA, melalui pengajian-pengajian madrasah yang mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik di sana. Menjadikan seorang Abdullah Rifqi, yang beliau lahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang mungkin masih dalam tahap belajar tentang Al-Quran. Namun, Allah takdirkan beliau bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz. Masya Allah. Saya Zainal Arifin, kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Ustaz Abdullah Rifqi untuk menjadi seorang hafid, menjadi seorang pengajar Al-Quran. Masya Allah, meski dirinya tidaklah fasih dalam membaca Al-Quran, namun fitrah orang tua Abdullah Rifqi tetap menginginkan anaknya pandai dalam Al-Quran. Kesibukannya sebagai petani memang menghalanginya untuk lebih mendalami Al-Quran, namun dalam benak mereka tetap ada kerinduan akan memiliki keturunan yang mencintai Al-Quran. Abdullah Rifqi begitu teringat masa kecilnya, tatkala sang ayah harus berangkat ke ladang untuk mencari nafkah bagi dirinya dan seluruh keluarga. Bahkan tak jarang, Rifqi kecil juga ikut ke ladang membantu pekerjaan sang ayah. Baru sore harinya, Rifqi kecil belajar ngaji yang menjadi awal kecintaannya dengan Al-Quran. Ya, saya mulai menghafal itu di umur 18 tahun, tepatnya setelah sekolah SMA. Dan sebelum menghafal, saya itu sekolah di sekolah-sekolah negeri, di SD Negeri Butuh 1 Tengaran, kemudian SMP juga di negeri, yaitu di SMP Negeri 2 Tengaran, kemudian yang SMA. Ini saya pindah-pindah, pernah juga di STM di daerah Ampel, kemudian tidak begitu lama di situ. Kemudian pindah ke Madrasa Aliyah Negeri di Tengaran. Nah, setelah itulah kemudian saya pengen menghafal Al-Quran. Itu terinspirasi dari kaset murotal yang dipejamkan oleh salah seorang teman, yaitu kaset murotalnya Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, yang dari imam dari Kuwait. Nah, ketika saya mendengarkan itu, saya pengen menghafal Al-Quran. Saya pengen menghafal Al-Quran. Tentu sebelum menghafal, saya cari dulu bagaimana keutaman-keutaman orang yang menghafal Al-Quran. Nah, kemudian setelah mantap, saya kemudian baru mulai menghafal Al-Quran di usia 18 tahun. Masya Allah, ketertarikan Abdullah Rifqi saat mendengar lantunan tilawah Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi menjadi titik tolak bagi dirinya untuk menghafalkan kalam Allah Al-Quranul Karim. Di usia 18 tahun, Rifqi mulai menghafal ayat demi ayat dalam Al-Quran. Keteguhan hatinya mampu mengalahkan setiap ujian yang datang saat menghafalkan Al-Quran. Dengan izin Allah SWT, Abdullah Rifqi sanggup menyelesaikan menghafal 30 juz Al-Quran hanya dalam waktu 10 bulan. Allahu Akbar. Kini, dari lisannya dapat kita dengar lantunan tilawah Al-Quran dan merdu yang menggetarkan hati-hati seorang mu'min. 11. Wa'ibadur tougher Al-Fatihah 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 Al-Fatihah